Pemirsa kepedulian Capres Ganjar Pranowo terhadap guru gaji dan keagamaan non-formal lainnya bukan sekadar janji belaka. Capres nomor urut 3 ini menyiapkan anggaran 4 triliun untuk insentif guru agama di seluruh Indonesia. Pasangan Capres-Cawapres nomor 3 Ganjar Mahfud telah meluncurkan program insentif untuk guru agama dan guru ngaji di awal masa kampanye di Sabang, Aceh. Di tengah-tengah Silaturahmi kebondok pesantrian di Purworejo, Jawa Tengah, Capres Ganjar Pranowo mengaku tidak kesulitan untuk menjalankan program tersebut. Ganjar bahkan sudah menghitung kebutuhan anggaran yang akan digunakan untuk program insentif guru mengaji dan guru agama sebesar 4 triliun rupiah. Pemberian insentif kepada guru ngaji dan guru agama lainnya bagi Ganjar sangat penting karena dibalik kekikihan mereka mengajar ada tanggung jawab membekali ilmu agama dan budi pekerti bagi generasi muda. Mudah-mudahan ini bisa berjalan karena kita punya kepentingan yang lain apa itu disamping mereka mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada anak-anak juga saya tidak budi pekerti insya Allah kalau ilmu agamanya bagus, budi pekertinya bagus dan hubungannya menjadi bagus maka anak-anak ini bertemu dengan orang yang berbeda golongan, berbeda agama, berbeda suku mereka akan merasa, mereka sedar rasa sebagai warga negara Indonesia. Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode ini telah menginisiasi program serupa saat menjabat Gubernur Jawa Tengah. Program ini pun mendapat sambutan hangat dari pihak santren, baik pengasuh, ustaz maupun santri. Dari Purwajo, Jawa Tengah, Cui Hartoyo, INews, melaporkan.